Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya dengan vlog harian saya di ttc fooddaya vlog Video kali ini saya akan share menunjukkan menunjukkan saya lagi masak belajar memasak lagi teman-teman ya Ini saya tuh mau coba yang lagi viral ayam ungkep yang hanya 3 bahan ya Ini bahannya tuh ada air tadi tuh ada ayam ada juga bumbu ayam goreng ya Saya tuh lupa videoin tadi teman-teman karena sambil melayani pembeli di warung ini tiba-tiba udah lagi santai aja ini Kita lagi aduk-aduk ublok-ublok ayamnya ya ini udah saya tambahkan penyedapnya bumbunya gitu ya Tadi juga saya tambahkan gula merah dan kecap gitu ya ini kita coba buat yang menu viral itu ya teman-teman Kita mau buat ayam ungkep Bumbunya hanya pakai ini aja teman-teman Tambahkan kecap dan gula merah gitu juga jika ingin sedap lagi tambahkan penyedap gitu ya teman-teman Jadinya seperti ini deh seperti itu ya Kita belajar masak lagi ya teman-teman menyempatkan diri biarpun ada kesibukan lain Yaudah kita coba belajar masak ya Biar apa ya rasanya lebih enak lebih puas kalau masak sendiri ya teman-teman Iya beli apa Oke kita aduk lagi ya tadi ada yang beli tadi saya lari dulu ke depan Ini kita aduk terus sampai bumbunya mengental ya teman-teman Ini ayam ungkep bumbunya hanya bumbu racik aja ya Nah seperti ini ya tunggu sampai mengental nanti kita boleh olah lagi mau digoreng ataupun dipanggang gitu ya teman-teman Iya lanjut ublek-ubleknya ya tadi ada yang beli saya lari ke depan teman-teman Ini pantasan viral ya rasanya enak banget teman-teman ternyata ya Bumbu ayam ini masak ayam dengan tiga bahan gitu ya Mudah banget caranya tadi saya tambahkan juga salam suai teman-teman ya Ini tumbuh-tumbuh sampai mengental gitu bumbunya ya Nah ini alhamdulillah sudah jadi ya menu ayam viralnya dengan bumbu satu macam Kita bisa buat ayam seenak ini teman-teman ya Ternyata ini ya enak banget ya Tantesan viral bumbunya ya teman-teman Masaknya mudah caranya mudah Bumbunya mudah tapi enak banget rasanya ya Sudah matang teman-teman sudah kering airnya ya Tinggal nanti kita olah selanjutnya dibakar atau digoreng gitu ya Saya coba bakar ya teman-teman ini beberapa potong Kita bakar kita biar tahu rasanya yang dibakar tuh seperti apa gitu ya Nanti selanjutnya kita coba juga yang digoreng Tapi nanti-nanti ya masaknya Kita panggang dengan api kecil aja supaya tidak cepat gosong ya Nah ini sudah matang beberapa potong ya Ini ada sensasi gosong-gosong gitu ya Karena sambil melayani pembeli teman-teman ini lumayan enak Rasanya pantusan viral ya teman-teman Enak banget rasanya mudah caranya ya Udah matang mari makan bun Ini ada tumisan kacang panjang dan tempe ya Sebenarnya gak nyambung enakan pakai sambal lalapan Tapi ya adanya ini yaudahlah kita nikmati aja ya Dan ini saya suka cekernya Mari makan bunda Enak banget rasanya teman-teman Pentesan viral ya Ini rasanya manis, gurih Sedang gitu ya rasanya menurut saya teman-teman Enak banget cobain deh resep ini Cara masaknya mudah banget ya teman-teman Tinggal ungkep-ungkep aja Aduk-aduk terus kita tinggal sebentar Gak apa-apa sambil diaduk tapinya ya Dan ini sisanya kita bisa olah kapan aja ya Kita taruh di kulkas dulu teman-teman ya Nanti kita tinggal goreng Ataupun tinggal panggang gitu ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya